Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Alhamdulillah ya Kita sudah memasuki saat Ramadan Seluruh umat Islam Adalah berpuasa hari ini Semoga teman-teman selalu sehat Selalu tenang dan bahagia Dan tetap stay di rumah aja Baik Bulan Ramadan sudah tiba Memang kita semua Dipungkir ya Kita semua sedih karena bulan Ramadan ini Sangat-sangat berbeda dengan Ramadan-Ramadhan sebelumnya Tapi teman-teman Kita harus tetap bahagia Karena Allah menyediakan Ramadan Khusus untuk umat Rasulullah Yang dimana Setiap perbuatan baik di bulan ini Allah lipat gandakan Menjadi banyak kebaikan dan keberkahan Jadi walaupun kita Kita masih dalam kondisi yang belum baik-baik saja Kita harus tetap bersyukur Harus tetap Bahagia Dan menikmati setiap waktu Yang kita terlewati Yang kita lewati dan kita jalani bersama keluarga di rumah Baik teman-teman Di video kali ini Kita akan membahas tentang Tips mengelola waktu Tips manajemen waktu Al-Rasulullah SAW Di saat bulan Ramadan Ini memang menjadi bahasan yang SSG ya Alias Susah-susah gampang Karena Bagi sebagian orang Benajemen waktu itu Bukan hal yang mudah Terlebih jika Di bulan Ramadan Biasanya Punya kegiatan banyak di luar Tiba-tiba harus di rumah Lebih banyak menghabiskan waktu di rumah Bersama keluarga Kemudian jadi susah Atau bingung mengelola waktu Ya teman-teman ya Nah Kalau teman-teman Atau Ina pribadi juga Masih bingung Bagaimana Memanajemen waktu Kita sebenarnya bisa belajar Dari Bagaimana Rasulullah Bisa mengatur Waktunya Dengan begitu produktif Saat Ramadan Ya Jadi Kata Ramadan sendiri Kalau kita balik Kepada makna Al-Quran Atau Lafaz di dalam Al-Quran Hanya Disebutkan Sebanyak satu kali Yaitu dalam surah Al-Baqarah Ayat Ke 185 A'udhu Billahi Minas Syantan Ar-Rajim Syahrul Ramadhan Alladhi Unzila Fihi Al-Quran Hudan Linnasi Wabayyinat Wabayyinat Minal Huda Wal Furqan Ya Jadi Bulan Ramadan Adalah bulan Yang didalamnya Diturunkan Al-Quran Sebagai Petunjuk Ya Jadi Huda Itu Petunjuk Linnas Bagi Manusia Ya Wabayyinat Dan penjelasan-penjelasan Alladhi Mengenai Atau terkait Uzila Fihi Al-Quran Huda Linnasi Wabayyinat Minal Huda Wal Furqan Ya Dari Atau namanya Penjelasan-penjelasan Mengenai Petunjuk Itu Dan Pembeda Antara Yang benar Dan Yang Bautil Jadi Tugas Al-Quran Adalah Furqan Membedakan Mana Yang benar Dan Mana Yang Bautil Atau Yang salah Nah Kembali Lagi Ke Tema Kita Hari Ini Tips Mengelola Waktu Ala Rasul Jadi Saat Bulan Ramadan Teman-teman Ya Adalah Bulan Yang Paling Produktif Bagi Rasulullah Karena Kenapa Rasulullah Tahu Persis Bulan Ramadan Ini Bulan Yang Spesial Karena Datangnya Hanya Setahun Sekali Ya Dan Itu Terbatas Harinya Hanya Sepanjang Satu Bulan Saja Tiga Tidak Sepanjang Tahun Tidak Ratusan Hari Dalam Setahun Adalah Bulan Ramadan Tidak Makanya Rasulullah Ketika Bulan Suci Ramadan Pemanasannya Bukan Langsung Saat Bulan Ramadan Rasulullah Membiasakan Diri Untuk Berpuasa Untuk Melatih Ibadah Ibadah Sunnah Di Bulan Sya'ban Dan Di Bulan Rajab Jadi Ketika Ramadan Rasulullah Sudah Lebih Ringan Berpuasa Sudah Lebih Terbiasa Dan Sudah Lebih Siap Menghadapi Bulan Ramadan Nah Tapi Gimana Zaman No Kebanyakan Dari Kita Ini Jam 10 Kemudian Nonton TV Misalnya Atau Periksa Gadget Main Medsos Zuhur Sholat Bada Zuhur Tidur Lagi Bagaimana Menyiasatinya Dan Bagaimana Kita Bisa Produktif Alah Rasulullah Karena Teman Tau Di Saat Bulan Ramadan Rasulullah Sepanjang Hidupnya Melewati Bulan Ramadan Sebanyak Sembilan Kali Dan Di Saat Sembilan Kali Itu Juga Ada Peperangan Yang Rasulullah Jalani Rasulullah Hadapi Selama Bulan Ramadan 6 Kali Perang Berarti Bulan Suci Ramadan Bagi Rasulullah Adalah Bulan Yang Produktif Banyak Kegiatannya Bukan Hanya Rebahan Bukan Hanya Tiduran Santai Apalagi Main Medsos Jadi Rasulullah Betul-betul Menyempatkan Dirinya Untuk Menghabiskan Waktu Bersama Al-Quran Bahkan Dari Wayat Mengatakan Rasulullah Sepanjang Ramadan Menghabiskan Waktu Untuk Berkhaluat Di Gua Atau Berzikir Sampai Tidak Pulang Pulang Hanya Untuk Keperluan Yang Sangat Penting Saja Yang Sangat Mendesa Jadi Rutinitas Rasulullah Sepanjang Ramadan Apa Yang Pertama Rasulullah Selalu Menghabiskan Waktu Bersama Al-Quran Kembali Lagi Ke Ayat 185 Tadi Teman-teman Syahrul Ramadan Dal-Ladhi U'zila Fihil Quran Jadi Kalau teman-teman Yang belum punya Kegiatan Rencana Agenda Atau target Yang akan Dicapai Apa Saat Ramadan Ini Kita bisa Back to Quran Kita bisa Kembali Ke Quran Yang Hari-hari Biasa Jauh dari Quran Jarang Baca Quran Hayuk Mulai Dibuka Kurannya Yang Sehari Hari Cuma Bisa Sanggup Satu Lembar Hayuk Sepenjak Ramadan Teman-teman Boleh Menghabiskan Waktu Misalnya Tiga Lembar Atau Satu Juz Sehingga Semua Itu Sudah Terencana Kalau Teman-teman Belum Bisa Melaksanakan Itu Kasih Challenge Atau Kasih Tantangan Baru Setiap Harinya Kemarin Cuma Dua Lembar Sekarang Berarti Harus Dua Kali Depat Misalnya Jadi Harus Ada Perbaikan Karena Allah Berfirma Dalam Surah Al-Muluh Allah Menciptakan Kita Semua Untuk Mengetahui Mana Yang Paling Baik Amalnya Jadi Saat Inilah Bulan Ramadan Mulai Kita Start Ayo Lebih Semangat Lagi Mengajinya Dan Kita Kembali Ke Quran Mengingat Bulan Ramadan Adalah Bulan Dimana Allah Menurunkan Al-Quran Allah Menurunkan Al-Quran Yang Kedua Rasulullah Memperbanyak diri Untuk Bersedekah Kita Tidak ragu lagi Rasulullah Adalah Makhluk Allah Yang Paling Sempurna Yang Maksum Tanpa Dosa Dan Paling Murah Hati Bahkan Rasulullah Pernah Memberikan Sedekah Di Saat Yang Sama Rasulullah Tidak Punya Apa Hari Itu Jadi Saat Teman Teman Mau Bersedekah Di Bulan Susur Malban Tidak Perlu Bingung Ini Masa Masa Sulit Corona Kita Tidak 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 Alasan Untuk Kita Tidak Bersedekah Karena Bersedekah Dalam Islam Tidak Sempit Hanya Dalam Batas Batas Material Atau Uang Atau Uang Atau Benda Tidak Semua Yang Kita Punya Kesehatan Nikmat Sehat Jika kita Gunakan Untuk Kebaikan Itu Pernilai Sedekah Dan Berpahala Insyaallah Dihadapan Allah Subhanahu Nah Kemudian Yang Ketiga Rasulullah Yang Seperti Yang Tadi Ina Sampaikan Beliau Tetap Menjalani Perang Bahkan Dalam Bulan Susi Ramadan Nah Kita Tau Perang Itu Pasti Butuh Kekuatan Fisik Yang Sangat Luar Biasa Tapi Rasulullah Menjalani Perang Selama Bulan Ramadan Dan Enam Kali Pertempuran Yang Semuanya Terjadi Di Bulan Susi Ramadan Masya Allah Jadi Kalau Kita Mengisi Kita Hanya Bisa Mengisi Dengan Rebahan Yuk Kita Lihat Lagi Perjuangan Rasulullah Kita Baca Sirah Rasulullah Kita Baca Cerita Cerita Nabi Bagaimana Nabi Melewati Bulan Susi Ramadan Ini Dengan Penuh Produktif Sekali Nah Kemudian Ibadah Fisik Lain Rasulullah Lakukan Rasulullah Pernah Menghancurkan Masjid Diror Masjid Diror Ini Adalah Masjid Yang Dibangun Oleh Kaum Munafik Untuk Mecah Kaum Muslimin Masjid Diror Ini Ceritanya Lebih Lengkap Di Surah Al-Anfal Teman Boleh Buka Nanti Rasulullah Menghancurkan Berhala Lalu Menaklukkan Kota Mekah Dan Menikah Dengan Siti Hafsah Ini Juga Di Bulan Suci Ramadan Jadi Bulan Suci Ramadan Bagi Rasulullah Adalah Bulan Serius Bulan Penuh Perjuangan Dan Bulan Penuh Pengorbanan Bagi Rasulullah Sehingga Kayaknya Kita harus Evaluasi Kalau Di bulan Suci Ramadan Ini Belum ada Agenda Apa-apa Kita harus Cari Motif Harus Cari Teman Yang Bisa Kita Ajak Ngaji Bareng Misalnya Kita Harus Cari Teman Yang Memotivasi Menyemangati Kita Minimal Sehari Mengingatkan Kita Yuk Baca Buku Yuk Udah Berapa Lembar Hari Ini Buku Yang Kita Baca Apa Saling Berbagi Misalnya Itu Penting Untuk Menjaga Semangat Kita Agar Kita Tidak Kendur Dan Tidak Lesu Menghadapi Ramadan Karena Sayang Kalau Teman-teman Hanya Menghabiskan Waktu Untuk Tiduran Untuk Main Gadget Sementara Semua Awal Perbuatan Baik Kita Dilipat Gandakan Allah Tapi Kembali Lagi Ada Yang Mengatakan Bahwa Kan Tidurnya Orang-orang Puasa Beribadah Iya Betul Beribadah Dan Sangat Bagus Dan Sangat Baik Tapi Selama Tidur Tidak Berlebihan Konteksnya Tidak Berlebihan Karena Apapun Yang Berlebihan Dalam Agama Kita Sangat Dilarang Makan Berlebihan Tidak Dianjurkan Minum Berlebihan Tidak Dianjurkan Apalagi Tidur Apalagi Tidur Terlalu Banyak Bukan Malah Justru Makin Lemes Bahkan Dari Sisi Medis Pun Tidur Setelah Makan Sahur Juga Tidak Dianjurkan Karena Masih Ada Sisa Sisa Makanan Yang Ada Dalam Perut Kita Atau Terlalu Kenyang Saat Sahur Dan Ketika Tidur Itu Malah Menyebabkan Penumpukan Gula Yang Berlebihan Dalam Tubuh Kita Nah Kemudian Rasulullah Juga Pernah Mengutip Salah Beberapa Kutipan Pidato Rasulullah Di Akhir Bulan Syakban Ketika Itu Saat Menuju Bulan Rasulullah Bersabda Wahai Manusia Dengan Konteks Ya Ayuhannas Jadi Bukan Ya Ayuhal Muslimun Bukan Memanggil Dengan Kata Dalam Makna Sempit Umat Muslim Saja Tapi Rasulullah Memanggil Ya Ayuhannas Dalam Pidatonya Dengan Demikian Rasulullah Memanggil Seluruh Umat Manusia Tidak Terlepas Hanya Kita Sebagai Umat Muslim Saja Kenapa Rasulullah Ingin Menginformasikan Bahwa Pertama Ramadan Bagi Rasulullah Adalah Bulan Ketabahan Dan Bulan Kesabaran Jadi Ramadan Ini Bulan Ketabahan Dan Bulan Kesabaran Wabil khusus Kita Yang Saat Ini Sedang Di Uji Oleh Virus Corona Tentunya Kesabaran Ketabahan Kita Lebih Di Uji Lagi Bagaimana Kita Bisa Yang Biasanya Book Ber Kajian Kajian Di Luar Pesantan Kilat Di Luar Beli Baju Belanja Terus Keluar Dan Ramadan Ini Kita Gak Bisa Melakukan Itu Semua Jangan Anggap Ini Sebagai Hukuman Dari Allah Tapi Percayalah Ini Semua Rahmat Dari Allah Ini Semua Bentuk Kasih Sayang Allah Ini Semua Ujian Dari Allah Ujian Tadi Kata Rasulullah Ketabahan Dan Kesabaran Jadi Ramadan Menurut Rasulullah Di Awal Ramadan 10 hari Terakhir 10 hari Pertama Adalah Rahmat Dari Allah Kasih Di Pertengah Ramadan Adalah Bulan Ampunan Atau Hari Hari Yang Diampuni Diampuni Dari Semua Dosa Atau Kesalahan Kita Dan Akhir Ramadan Adalah Pembebasan Dari Azab Untuk Semua Umat Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Jadi 30 hari Ini Semua Punya Makna Semua Ada Artinya Nah Kemudian Sangat Beruntung Kata Rasulullah Bagi Umatku Ketika Mereka Meraih Empat Bagian Dua Bagian Untuk Allah Yaitu Meyakini Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Yang Maha Menakdirkan Sesuatu Yang Maha Melimpahkan Kebaikan Untuk Kita Semua Dan Dua Bagian Selebihnya Adalah Untuk Sesama Bersedekah Berbagi Pekak Kepada Tetangga Mau Berinfak Dan Sebagainya Sehingga Meraih Empat Bagian Ramadhan Ini Kata Rasulullah Tidak Cukup Hanya Untuk Bagian Khusus Ibadah Saja Ibadah Yang Kira-kira Vertikal Untuk Allah Tapi Juga Ibadah Untuk Yang Sifatnya Kepada Manusia Termasuk Perbanyak Bersedekah Sesuai Anjuran Rasulullah Rasulullah Sallallahu 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 Sallallahu